Nah, jadi training bukan hanya buat pengetahuan, tapi training Anda harus benar-benar praktekkan. Karena ilmu ini adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi kita tidak mengeluarkan ijazah. Melia hanya mengeluarkan bonus bagi yang mau praktek. Kalau Anda nggak mau praktek, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi benar-benar Anda serius, karena Melia ini akan serius bayar Anda. Jadi tergantung Anda serius atau tidak seri? Serius. Kalau sudah tubuh Anda dilatih, maka menjadi kebiasaan. Tadi, masalah bangun pagi. Kalau Anda biasa bangun jam 4 sore, dipaksa jam 4 subuh, ya beda. Tapi coba disuruh ngerusak, gampang. Coba, biasa gerak, eh ditidurin, enak. Namanya juga untuk rusak, betul nggak? Pasti enak, betul nggak? Jadi untuk rusak, gampang, diemin aja. Anda yang mau petor, wong, Anda gas nih. Kan butuh energi, tuh. Coba Anda. Diemin aja. Lama-lama ngotong Anda. Tinggal nunggu waktu berhenti, betul nggak? Itu dia. Kalau Anda tidak pakai energi, tinggal nunggu waktu. Stop Anda. Termasuk bisnis Anda, paham nggak? Yang sulit itu apa? Untuk melawan arus ke arus yang benar. Itu yang paling sulit, betul? Proses. Nih, Anda lihat nih. Siapa yang pengen beli emas sekilo? Siapa yang pengen? Nih, Anda lihat nih. Anda lihat prosesnya. Yang pertama, ini. Yang kedua, ini. Ya Allah. Hanya dua. Hanya dua. Pertama membangun, kedua membina. Kalau Anda bangun rumah, pertama bangun, kedua bina. Binanya apa? Di servis tuh rumah, betul nggak? Kalau di sini ada kotoran, Anda... Betul nggak? Mujur. Jangan Anda bilang kotoran, mantap. Terus, bikin lo berkembang biak di sana. Maka kalau kita udah bangun rumah, kita harus maintenance rumah. Nah, pembinaan itu namanya maintenance. Biar apa? Biar lancar masuk rekening Anda tuh, 5 juta tuh biar lancar. Berikutnya. Nih, membangun jaringan. Ini kan cara bangun jaringan, betul nggak? Kenapa harus prospek? Biar berkembang orang di bawah gue, betul nggak? Tiba-tiba bisa nggak? Eh, muncul sendiri. Eh, ada kemungkinan nggak muncul sendiri? Nggak bakalan! Anda lagi lewat, jalan, lagi jalan. Nggak prospek orang. Tiba-tiba orang langsung ikut Anda. Bang, ikut bang. Bisnisnya kemana bang? Ada yang kayak gitu? Nggak ada, betul nggak? Malah ada takut. Nggak ada, betul nggak? Nggak mungkin. Anda harus prospek mengundang. Kalau Anda udah kebiasaan prospek dan mengundang, nanti terbentuk yang namanya sistem. Paham? Berikutnya. Pasti ditolak! Ini namanya prospek yang pasti ditolak. Hanya dua pilihannya. Kalau nggak tolak, terima. Mas, ada propolis. Maaf, Pak, nggak tertarik. Oke, dengerin dulu, Mas. Tidak tertarik, Pak. Eh, dengerin dulu. Tidak tertarik. Udah, ujung-ujungnya kekampung. Nggak apa-apa yang pentingnya. Udah Anda presentasi. Coba Anda ngundang ke OPP. Anda tuh sebenarnya udah hebat. Waktu orang Anda timpe. Anda ambil waktu orang. Betul kan? Sambil sini ada dudukin, balik depan. Duduk loh. Mantap. Nggak tertarik. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti dia bukan sahabat sejati Anda yang membangun bisnis ini. Mereka bukan orang yang dipersiapkan nama Tuhan untuk mendampingi kita. Kalau jeruk, Anda kebetulan ngajak kulit jeruk. Ya, nggak bakal Anda makan lah kulitnya. Nggak ada kerjaan amat. Anda beli jawor jeruk. Sama kulit-kulitnya. Yang dimakan isinya. Kulit sama biji, nggak ada makan. Betul apa-betul? Betul. Jadi yang nolak itu apa? Kulit jeruk. Jadi kalau Anda diprospek orang apa? Nggak tertarik. Oh, kulit jeruk. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau nggak tolak, pause. Oke. Bisa jadi tengah-tengah berikutnya. Orang yang apa? Orang yang ragu-ragu. Biasanya follow up. Atau orang yang nggak punya duit. Saya mau gabung, Pak. Kapan? Nunggu duitnya ada. Iya, duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada, kita bisa keluarin. Kalau duitnya nggak ada, gimana? Mas-mas, senyum, mas. Tetep nggak punya duit. Coba, mas-mas-mas. Coba miring kelangannya ke sana, mas. Coba. Tetep nggak punya duit, ya, betul nggak? Maka dia harus masuk follow up. Jadi Anda nggak usah bingung. Misalkan, Pak, saya follow up semua. Kebetulan, Anda ketemu receh-an. Kenapa receh-an? Ya, Anda mungkin receh-an. Paham nggak? Anda dari kalangannya orang yang terpinggirkan, nggak mungkin Anda ketemu langsung sama SBY. Anda langsung ke orang pertama. Saya prospek SBY. Siapa lu? Anda pasti akan main ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Ketika satu orang baru dia mulai main gali kedalaman, betul? Eh, tiba-tiba Anda yang receh-an. Main sama orang-orang kaya, kakap-kakap, betul? Karena itu nanti lompatan dari pendampingan. Tung-tung-tung-tung-tung. Maka jalan-tah akan jalan lompat-lompat begini. Wah, ada kesini-kesini. Oke, berikutnya. Kalau sudah posting, udah database. Langsung ini tahu. Harus tahu, udah. Ini rumus sakti. Posting, database, langsung keluarin. Posting, database, langsung keluarin. Posting, database, langsung keluarin. Berikutnya. Nah, proses pembangun petarung atau macan jaringan yang tadi-tadi tuh. Nah, ini, ini semua. Ini semua adalah ini. Mas, aku nggak gabunginnya. Kodok, betul nggak? Bukan macan, kodok. Betul nggak? Eh, betul nggak nih? Bebek Anda, betul nggak? Baru ditolak, nggak tertarik aja. Yang mau dicetak macan. Anda tahu, macan kecil aja berani. Apalagi macan gede, betul nggak? Coba macan kecil, masih kecil. Kuda ditarik-tarik, betul nggak? Kuda, kuda ngeliat macan kecil. Ya Allah. Anak macan lah, betul nggak? Bapaknya di pojokan ngerokok. Anaknya tarik gede. Bapaknya ngeliat-ngeliat. Coba kalau anak bebek. Baru melangkah. Bak, boleh nggak kesono? Baru melangkah. Bak, boleh nggak kesono? Kata bapaknya, bak, 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 bak. Gapar loh, bak, 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 bak. Anak macan jalan, eh. Betul nggak? Jadi sebenarnya proses Anda tolak posting-tolak posting, inilah proses membangun jiwa petarung Anda sehingga Anda tercipta menjadi macan jarinya. Tahu nggak? Jadi kalau Anda lembek bukan dari kolongan kami, Anda. Maka Anda akan masuk kepada pendahulu-pendahulu yang udah. Dadir, dan dia akan pergi. Betul? Dan ketika dia pergi, tidak akan saya cari. Betul nggak? Karena dia meninggalkan saya. Betul nggak? Tapi yang harus saya jaga adalah apa? Yang didekat dengan saya. Betul? Coba, kalau orang udah nggak nafsu lagi jalanin Melia, gimana cara bikin nafsu? Betul nggak, Bu? Orang udah nggak nafsu lagi. Saya nggak tertarik. Wah, enggak, ini Melia. Ditunjuk SMS bonus. Nggak mau. Ya sudah. Kau punya hidup, aku punya hidup. Kau punya nyawa, aku juga punya nyawa. Kau punya langkah, aku juga punya langkah. Kau balik kanan, aku balik kiri. Selesai. Jangan pusing-pusing. Yang penting apa? Jangan kita yang ninggalin jaringan. Jangan kita yang ninggalin Melia. Betul nggak? Kalau jaringan mau ninggalin kita, ya sudah. Dia punya hidup sendiri. Betul nggak? Membangun jaringan. Langkah member setelah closing. Ini lihat nih. Tadi kan posting. Oke, berarti apa yang harus dilakukan? Lihat ini rumus. Berikutnya Anda lihat. Isi formulir. Transfer uang stokis. Jangan kita pegang-pegang. Pak, postingannya hanya satu botol. Iya, langsung aja Bang-Bak. Ini kita ngelatih. Pertama, isi formulir. Kedua. Dulis 20 daftar nama. Ketiga. Slide sakti. Keempat. Dumpingi langsung. Ini rumus. Setelah pos. Ini aja rumusnya. Jadi, sebelum Anda ajarkan downline, ini yang harus Anda lakukan. Bukan Anda lakukannya by teori, paham nggak? Anda foto, kirim ke teman Anda. Bukan. Tapi Anda praktekkan dulu. Maka akan muncul nanti. Oh, 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 oh. Gini caranya. Bener-bener. Hakul yakin Anda, paham nggak? Tapi kalau Anda suruh orang lain dijerak. Wabillahi ta'ufiq wal hidayah. Betul? Dari Anda dulu. Karena Anda yang mau dicetak jadi macan. Oke. Anda lihat nih. Presentasi setiap hari. 20 member kawan. Misalkan ini kita postingan kita. Maka dia harus punya 20. Ini 20. Misalkan ini. Kita presentasinya dengan menggunakan slide? Sakti. Kita prospek yang ini misalkan. Hasil prospeknya? Berikutnya? Yah. Nggak gabung. Mana nggak gabung? Hilang orangnya, betul kan? Coba mundur. Nah, ini dia yang kita prospek. Betul kan? Habis kita prospek. Yah. Hilang, betul ya? Jadi kalau Anda mancing ikan, lewat ikannya. Betul nggak? Allah, lepas. Betul ya? Lihat kayak begitu, betul? Oke. Anda prospek orang kedua. Yang ini misalkan. Nah. Posting. Apa berikutnya? Nah, posting lagi kebetulan. Iya nggak? Prospek lagi. Wah, lewat lagi. Prospek lagi. Ah, lewat lagi. Prospek lagi. Nah, alhamdulillah. Dapet. Betul ya? Prospek lagi. Ah, dapet lagi. Alhamdulillah. Prospek lagi. Aduh, lewat. Prospek lagi. Ah, dapet. Mantap. Prospek lagi. Lewat. Betul ya? Prospek lagi. Tembak lagi. Wah, tembak. Nah, dapet lagi. Mantap. Prospek lagi. Habis. Berarti database dia habis, betul? Apakah Anda habis postingan? No. Berikutnya Anda lihat. Yes, sadam. Muncul lagi 20. 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 Baham? 20 yang ini udah selesai. Maka muncul 60. Kenapa muncul 60 dari 20 orang tadi? Postingnya 6. Paham? Paham? Maka kerjaan Anda tidak sempat memotivasi. Tugas Anda hanya setiap hari presentasi, presentasi, presentasi. Dan dengan slide sakti, gampang didupli. Kasih. Maka mendampingi member baru akan mempercepat Anda flashing setiap hari. Presentasi 20 teman baru. Siapa yang mulai besok mau kerjaannya hanya seperti inilah. Nggak mau mikir yang berat-berat, betul? Jadi proses awal itu adalah menciptakan Anda benar-benar menjadi macan. Kalau Anda ikut buka puasa di rumah Pak Nababan kemarin, Pak Nababan bilang apa? Anda itu berlian di tangan Anda lagi. Anda asah. Betul? Nah, pembinaan jaringan. Apa sih yang namanya pembinaan jaringan? Pastikan Anda dan semua member Anda melakukan presentasi dengan slide sakti. Itu namanya pembina. Jika udah urusannya, lo sama gue, lo sama gue, lo sama gue, itu namanya pembinaan. Paham? Pastikan Anda dan semua jaringan Anda melakukan presentasi dengan slide sakti. Berikutnya, Anda dan leader Anda memiliki home prospect dan OPP. Ini target kita ke depannya nih. Berikutnya, pastikan Anda dan semua jaringan Anda mengikuti NMP dan meeting dengan leader-nya. Berikutnya, ini pembinaan jaringan nih secara bagian nih. Anda hadir memiliki home prospect dan OPP. Siap nggak? Siapa yang pengen pribandinya punya home prospect dan OPP? Siapa yang pengen? Oke. Berikutnya, Anda lihat. Sama ternyata downlinenya hadir memiliki home prospect dan OPP. Bayangkan. Anda punya, downlinen Anda punya. Maka tercipta sudah sistem uang masuk sendiri setiap hari. Maka ini yang dibilang. Proses bisnis Anda berjalan. Paham nggak? Gue jalan, lo jalan. Gue home prospect, lo home prospect. Gue OPP, lo OPP. Maka disitu mulai masuk ratusan ribu setiap hari. Masuk ratusan ribu setiap hari. Karena apa? Bisnisnya sudah mulai jalan. Dan berikutnya, pembinaan jaringan adalah proses duplikasi alias pencetakan leader. Siapa yang pengen mencetak leader sebanyak-banyaknya di jaringannya? Ini caranya. Terima kasih telah menonton!